Intro Gimana masih si James ya? Ya, goblok. Si James mah enak, nanti dikasih makan sama penduduk. Tolong kawah. Kalo dikasih makan, kalo yang dimakan gimana? Ya, kita doakan saja supaya dia tidak apa-apa. Bahasa lo ribet ah, nggak ngapa-ngapa. Sumpah enak lo. Abang kenapa sih? Ini lima bang, lima bini abang. Apa ini yang dimaksud ke demang? Kalo laki udah kagak mau menatap wajah biniknya, itu pertanda laki selingkuh. Bang, lihat muka ayah bang. Bang, lihat muka ayah. Isinya abang, kenapa sih kagak mau lihat muka ayah? Kenapa bang? Gue udah bosen ngeliat muka lo ah. Ah, bang. Berarti abang bener selingkuh ya? Bener kata siapa lo? Macem-macem aja. Gue lagi pusing nih mikirnya si Jamin. Tiba-tiba aja gue inget Medhi ya. Eh, janjinya nih sore ini udah dong pulang. Ah, gimana sih tuh anak. Berarti kali ini kayak demang salah dong. Oh, ntar gue bejak lo. Ngomong apa sih lo? Kamu tau gak slayer yang kamu pake ini milik siapa? Enggak tau bu, ada yang cuma itu yang saya pake. Jangan bohong kamu. Kamu kan yang mencurinya dari laras. Bukan bu, sumpah. Saya mah kagak nyolong. Eh, eh, eh. Masih berani bohong kamu ya. Heh, perlu kamu tau ya. Benda ini sangat berharga bagi keluarga kami. Slayer ini adalah peninggalan kakek biut saya. Si rawing pendekar dari babakan pendekar. Oh, pantesan. Waktu saya pake, rasanya kayak jadi pendekar. Apapun yang kamu katakan saya tidak peduli. Selama kalung laras sebelum kamu kembalikan. Kalung? Gapan lagi bu? Udah lah mak. Mungkin bukan dia pelakunya. Tidak laras. Dia harus dihukum seberat-beratnya. Karena telah mengganggu keluarga kita. Tolong jangan berhati sendiri. Tolong jangan berhati sendiri. Cukup, cukup. Kami yang akan menghukumnya sendiri. Sampai ada keluarganya yang datang membebaskan dia. Hei anak muda, siapa nama kamu? Nama saya jamin. Bin Marjuki. Siapa itu Marjuki? Marjuki bin Haji Munir. Pemilik sekaligus Direktur Utama PT Kosapi Limited. Mana mungkin anak Direktur Curi Selayar? Iya. Ada tanggung percaya. Ternyata dia anak orang kaya. Aku harus bisa kuasai Marjuki. Bisa saja aku diangkat jadi sekretaris pribadinya. Atau bisa juga jadi istri simpanan. Sedang ngetop di kota. Mbak. Mbak. Udah ditanyain ke temen-temennya. Kagak ada yang tau, Mbak. Gimana dong, Mbak? Iya, Mbak. Ayah udah samperin rumah Hada gak ada. Rumah Gita gak ada. Sampai ayah samperin ke rumah Lulu juga gak ada, Mbak. Hah, abang kurma cewek-cewek doang kan. Ipadong kurma cowok-cowok. Nih ya, kurma Walmersi Tohang, kagak ada. Kurma Ayy Fahri, kagak ada juga. Sama Nono jagoannya di pojokan. Dedi Setiadi, kagak ada juga, Bang. Pokoknya kagak ada satu rumah perempuan pun yang Ipadatongin. Hebat kan, hebat kan, hebat kan. Udah yang ngomongnya? Bang, kok gitu sih? Gak sayang ya sama Jamin? Lima, gue sayang banget sama anak. Makanya gue jadi pusing banget ngurusin dia. Uh, manis itu anaknya. Gue khawatir kau dia kenapa-napa ya. Siapa ya sebenar yang laras itu? Jamin, kamu lagi mikirin apa sih? Saya? Iya. Saya juga gak tau lagi mikirin apaan. Tapi yang jelas sekarang, saya lagi seneng. Karena duduk ditemanin sama wanita secantik kamu. Kamu teh belum ngerti apa yang udah terjadi. Jamin, kamu tidak ingin pulang? Pulang? Saya pulang kemana, Mak? Ternyata kamu sudah saya kuasai, Jamin. Ini minum. Air ini yang akan membantu saya menguasai majuki. Udah lama, kasihan Jamin. Diam kamu laras. Ini semua mah lakukan untuk kamu. Dan semua ini urusan emak. Ini minum. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Malam ini rasanya aneh banget ya. Ada apaan sih? Si Jamin ada di mana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok si Jamin kagak ada? Bukan namanya lo. Bener, Mbak. Justru itu saya mau ngasih kabar. Tapi kurang baik, Mbak. Kurang baik gimana maksud lo? Emang si Jamin kenapa? Cepet ceritain deh, cepet dong. Udah mau ceritain. Kata lo goblon. Ntar kalau gue cerita, terus salah gimana ya? Lo, giliran begini aja yang aku bloon. Dasar bego lo. Buset. Banyak amat diulukan gue. Yang bloonnya jarang gue pake. Pakai ditambahin sama bego lagi. Udah cepet ceritain, kenapa sih udah? Aduh, kelamaan lo ah. Terpaksalah, saya harus cerita sama Bapak. Awalnya, kami pengen masak mie. Tak ada air. Tak ada pula yang berani. Akhirnya, Jamin siap. Saya lah yang menelmaninya. Parah. Nelda deh. Lah, mana orangnya? Gere, tak gere. Tak gere. Baru! Tunggu. Bawa bawa! Tunggu. Tunggu. Tunggu tak gede. Tunggu. Tunggu tak gede. Anggir. Gede. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.